Halo semua, balik ke semua gue Alen. Oke, akhirnya Atelier Online rilis juga di Playstore Indonesia ya. Wow. Dari tahun 2018, gue mainin ini game pertama kali itu tahun 2018 dan itu versi Jepang ya. Dan kemarin-kemarin tuh baru CBT juga di Playstore, tapi sekarang udah full rilis ya di Playstore Indonesia. Oke. Dan kalau ada yang belum tau ini game, ini game Atelier ya. Game soal ala kemi. Ada battle-nya, tapi yang di mobile ini ada gacha-nya juga ya. Dan oke, kita langsung aja. Di sini gue ulang dari awal lagi, karena emang ini tau perlisian, jadi biar berurutan aja untuk part-nya nanti. Dan untuk sekarang kita milih gender ya. Gue yakin sehampir semua orang di game Atelier ini tuh, termasuk yang mobile ini tuh, pilih yang cewek. Karena emang untuk main karakter juga, yang versi bisa atau konsol itu kan cewek ya. Tapi sekarang kita pilih yang cowok aja ya. Karena nanti ada party dan rata-rata untuk anggota party lainnya tuh cewek. Jadi kita mode harem aja sekarang. Untuk voice actor game ini, bukan kaleng-kaleng ya. Dan ini yang si Fiery-nya, namanya Peppermint disini, itu pengisi suara Klee. Oke. Dan untuk yang pengisi suara yang protagonis, yang cowoknya juga, itu familiar. Tapi gue gak tau siapa Seiyuu-nya. Dan juga kalau untuk story mode-nya disini, ngomongnya full. Dan ya, disini kita langsung ke open map-nya aja. Untuk game ini tuh, untuk story-nya, terutama pas tutorial, itu bener-bener panjang banget. Jadi kalau misalnya kita pengen bear story-nya, itu tuh lamanya tuh kita ngebaca story-nya atau ngeskip-skip si story-nya ya. Dan untuk di gameplay ini, gue bakal ngeskip story-nya. Karena ya, story-nya ini bener-bener ngebikin durasi panjang banget. Kalau misalnya gue liatin semua, jadi kalau yang pengen tau story-nya seperti apa, disini ya install aja si gamenya ya. Dan ya, ini musiknya men. JRPG banget ya, aslinya. Dan untuk map-nya, ya disini map-nya tuh ya model-model kayak gini ya. 3D, dilihat dari atas, cibi-cibi, dan juga emang terpasuk kecil si map-nya ya. Tapi, sekali lagi, ini game 2018. Dan emang tujuannya juga game ini buat gathering ya. Contohnya disini kita bisa gather. Yang dimana untuk fungsinya nanti buat alchemy tentu saja. Ada juga kalau nggak salah bisa langsung dipakai buat battle ya. Oke, disini kita langsung aja untuk contoh battle-nya seperti apa. Kita disini lawan wolf. Yap, dan ini battle-nya seperti ini ya. Bisa 2x speed dan juga ini bukan pure turnbass. Karena untuk serangan biasanya, ini auto ya. Nah, ini dia. Nah, puni tadi yang gue gather tadi. Itu bisa langsung gue pakai buat nge-damage ke si monsternya. Ya, bisa juga kita gabungin di alchemy nanti. Di kanan bawah disitu ada menu kita bisa skill dan lain-lain. Terus juga kita bisa ganti target si monsternya. Di kiri atas disitu ada kayak... Kita punya item apa aja ya untuk battle ini. Dan juga di sebelah kirinya lagi itu ada turn. Dan juga disini contoh untuk partinya dan... Ya, mereka kan nolongin gue disini. Gue masih terlalu lemah, Edana. Ini dia. Jadi untuk partinya total tuh kita bisa ngebawa 4 karakter ya. Ya, ini untuk skill-nya. Yang pertama-tama kita heal dulu. Dan ini 2x speed ya. Sekali lagi ini 2x speed. Dan ini emang cukup cepat. Terus kita skill. Skill lagi. Jadi untuk skill-nya si animasinya bisa dilangsungin gitu ya. Dan terus saja kita juga bisa kabur pas battle ya. Ada Sorel disini. Ada Anishi Hysop disini. Dan ini tutorial buat sintesisnya ya. Dan juga ini item yang kita bisa dapetin dari gathering. Dan sekarang kita gabungin herbal sama embun itu ya. Oke, sintesis. Dan ini berubah jadi healing salve ya. Buat meheal. Ya, di game Atelier itu kita gabung-gabungin si item-itemnya ada banyak banget jenisnya ya. Dan sekarang langsung dikasih contoh buat gacha. Tapi sayangnya, untuk free gachanya di tab tutorial ini hanya 1x saja ya. Ya, mungkin di tahun 2018 waktu dulu masih nggak kayak sekarang ya. Biasanya kalau game-game Jepang sekarang tuh langsung dikasih 10x dan juga bisa unlimited re-roll kan. Tapi kalau tahun 2018 gamenya ini ya dibawah seperti ini ya. Masih, masih rada pelit. Masih rada pelit. Kalau sekarang game Jepang tuh biasanya baik-baik semua. Game mobile-nya ya. Oke, climb gear dan ya kita bisa ngedapetin gear disitu di gachanya. Untuk karakter kalau nggak salah bisa juga. Tapi gue rada lupa lagi sih. Lalu disini ada questnya. Dan disini ada berbagai macam quest. Ya, kalian bisa lihat di atas itu ada mind quest, side quest, karakter quest, commission quest, special quest. By the way, disini ada jamnya ya. Kalau misalnya udah malem itu tuh si monsternya bakal beda. Dan juga untuk item gatheringnya entahlah beda atau nggak. Kalau nggak salah bisa beda juga sih. Dan biasanya kalau misalnya malem ya kita disuruh buat kembali ke academy ya. Ya, ini untuk partinya kita bisa ngebawa 4 karakter. Dan untuk yang combat item ini ada 2 jenis. Kita bisa masukin si item-itemnya ke yang manual atau ke yang slot auto ya. Kalau misalnya ke auto ya bakal dipakai otomatis pas battle. Tapi kalau misalnya manual kita hanya bisa pakenya secara manual saja. Walaupun mode auto skill juga entarnya ya. Dan juga kalau untuk disini udah ada tombol auto gather. Jadi kita tinggal tap aja disini. Ya, ini auto gathering ya. Oh ya, kita juga bisa mancing disini. Ya, ini waktunya emang cepat. Jadi untuk waktu gathering di siang hari tuh bener-bener terbatas banget ya. Terus juga disini. Ah, ini udah malam hari kan. Disini juga ada yang bisa kita gather. Apple. Untuk spawnnya termasuk cepat juga. Dan disini kita langsung diarahin ke mail atau hadiah. Disini ada hadiah pregestrasi kan. Climb. Oke, ada 20 hadiah disini. 20 gift claim. Dan juga kalau misalnya main quest ini tuh kita harus menyelesaikan key quest. Key quest itu adalah side quest. Jadi main quest itu ada requirementnya ya. Jadi ke unlocknya tuh kita harus menyelesaikan si side quest-side quest yang ada ya. Untuk hadiahnya. Ini banner gacha langsung. Apakah kita bisa? Bisa ya. 300. Oke, 10 kali gacha by the way. Ini apa ini? Totori. Yang event aja kali ya. Untuk ratenya disini. Bisakah gue melihat ratenya? Oh, disini ada contoh. Kita dapetin apa aja ya. Ada Totori Match. Terus juga ada Totori Clothes. Terus juga disini ada Totori Head. Terus juga ada Totori-nya sendiri ya. Dan kalau misalnya yang weapon. Ada maids. Ini maids semua ya. Staff. Lens. Oh, enggak deh. Enggak, enggak, enggak ya. Dan untuk skaternya bisa pakai semua weapon. Kalau enggak salah. Kalau ini untuk karakter-karakter ya. Dan iya, disini ada Paid-nya ya. Ada dua jenis currency disini. Ada yang Paid. Si yang Gold-nya itu. Yang warna kuning-kuningnya. Currency buat gacha. Ada yang gratisan ya. Oke, kita langsung aja. Yang Totori. Semoga dapet Totori-nya. Kayaknya Rainbow sih. Kalau misalnya yang bagus tuh ya. Oh, iya bisa berubah jadi Rainbow. Kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya. Bisa, bisa. Ada yang bisa berubah jadi Rainbow. Oke, shield. Dan topi. Pedang. Baju biasa. Aksesoris. Pedang. Oke, gue dapet shield sama pedang ya. Ini dia. Ini dia. Lihat ini. Bisa berubah ya. Dari biru ke... Damn. Gue dapet Totori Clots. Nice. Dari biru langsung ke pedang 5 ya. Berubahnya ya. Oke, Mage. Yap. Ya, seperti ini. Climb kah? Ya, kita climb tentu saja ya. Ya, berarti untuk gachanya pas awal kita hanya bisa 10 kali saja ya. Terus kita ke bagian party disini. Bentar, Totori Clots. Gue pake cowo sekarang. Dari hari pengenstrasi, gue gak tau dapet hadiah apa. Tapi kita bisa pake match-nya. Yang idle. Ah. Oh, ini ada di pengenstrasi ya. Oh, yang tanduk ini nih. Walaupun gak kita pake, ntar kita bisa jadiin kostum kok. Untuk yang kayak gini. Jadi kita... Penampilannya ya, sesuka hati kita. Ya, bisa jadi equip. Bisa jadiin kostum juga. Ini bintang 4, bintang 3. Tapi warnanya ungu ya. By the way, disini ada rekomendasinya. Kita auto aja. Yes. Untuk main gear. Yap, seperti ini. Ini rekomendasinya. Dan gue emang tidak memakai Totori Clots. Terus aja. Dan juga disini ada subgear-nya. Subgear kita bisa pake gear yang kita dapet. Misalnya Totori Clots-nya kan gak bisa gue pake. Nah, bisa gue pake ke subgear. Tapi untuk nambahin statusnya ini cuma 2 doang. Jadi untuk subgear mah cuma ya nambahin status dikit banget ya. Dikit banget. Kita bisa auto juga untuk subgear-nya. Oke, kita pake seperti ini dulu aja. Dan untuk app rights-nya disini kita bisa ngeaktifin shield-nya. Atau ngeaktifin semuanya. Jadi kita kayak bener-bener gak pake equipment padahal pake gitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga kita bisa ganti penampilannya ke equipment lain. Tapi ini hanya kostum aja. Gak pengaruh ke status ya. Tapi disini gue mau ngasih tau. Kalo misalnya kalian ngecek Facebook-nya. Disitu ada kode. Untuk masukin kode kalian kesini. Ke kanan atas. Terus ada kode. Dan gue mau masukin ini ya. 9WGC. Terus 3ZG6. 3ZG6. Ya ini ada deskripsi ya. Confirm? Oke. Gue dapet apa tadi? Dan juga kalian begabung Discord-nya aja. Itu ada di Facebook-nya. Facebook-nya ada deskripsi. Link-nya. Itu bakal ada spesial kode ya. Di Discord-nya ya. Ya kalo sekarang kalo gue liat ini belum ada. Dan kalo misalnya kalian pengen liat shop-nya. Disini harga-harganya shop-nya ada disini. Ada monthly card. Atau itu premium bisa dibilang. Itu 169.000. Dan paling mahal ini 1,4 juta ya. Untuk yang misalnya kalian mau beli yang kebawah ada 15.000 sih. 15.000 ada ya. Misalnya 300 kode. Ini gacha 300 kode kan. Ya. Kalo beli tuh sekitar 369.000. Hampir 400.000 ya. Mahal? Iya mahal. Dan ya ini untuk spawnnya. Oh wolfnya disitu dong. Jadi kita bisa auto-gatter lagi. Dan game ini tidak ada sistem stamina. Jadi kita bisa gathering terus-terusan. Yang penting ya ada. Udah spawn ya si itemnya. Oke kita lawan si wolfnya aja. Masih satu orang doang. Ya. Ya. Anise Hai Sob. Ini dia. Kita bisa ganti gender disini ya. Dan ini bebas kalo ga salah. Kocok-cocok karakternya ada disini. Bukan di awal. Ini skin color ya. Oke gue mau sama matang aja. Untuk matanya. Untuk warna matanya kuning. Dan untuk bentuk matanya. Seperti ini. Untuk rambutnya. Rambut gender yang cewek juga. Bisa kita pake ke yang cowok ya. Itu cukup aneh sih. Kita zoom out. Ya. By the way itu rambutnya. Kalo yang di komen-komen. Di video sebelumnya ya. Kayak. Kayak protagonis. Anime. Ha. By the way. Kalo untuk blonde. Warna matanya biru ya. Yes. Oke tapi ya. Untuk gameplaynya. Sampai seluruh aja. Ya. Ini game atelier online. Dan ini gameplay pertama. Dari tahap perlisan ya. Dan. Ya masih bener-bener basic banget. Dan juga untuk fiturnya. Belum gue jelasin semua ya. Game ini seru. Ya seru. Gue udah. Gue cukup. Sampai level berapa gitu. Gue di tahap CBT kemarin tuh. Dan game ini emang seru. Dan kita ntar. Bakal. Masuk-masuk. Kayak ke dungeon. Atau ke gua. Kayak gitu ya. Dan juga ngebuka-ngebuka. Kayak banyak map seperti itu. Ya yang suka game atelier. Silahkan coba yang versi mobile ini ya. Tapi ya. Kalo suka videonya silahkan like. Kalo suka channelnya silahkan subscribe. Kalo ada cara dan kritis. Salah komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.